Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku, Abel, presenter Mugaru Jadi guys, hari ini aku mau take video iklan buat PPDB Mugaru Jalur Inden Kalian tau gak sih guys, bedanya iklan-iklan Mugaru sama sekolah yang lain? Yap, betul banget! Kalau iklannya Mugaru guys, itu sangat sulit untuk dipiru Kalau iklan sekolah lain, sorry ya, kalau aku bilang terlalu mudah untuk dipiru Kalian pernah lihat kan, ada video orang, belah kelapa, habis itu airnya muncrat Nah, itu yang dijadikan orang-orang sebagai iklan sekolah mereka Sekolahmu juga kan? Paling loh ya Tapi tenang aja guys, bukan sekolahmu doang kok yang bikin kayak gitu Tapi banyak banget Terus, gimana dengan Mugaru? Nah, disini nih, perbedaan iklan Mugaru dengan sekolah-sekolah lain Sulit ditiru, gak percaya Coba kamu bikin iklan kayak Mugaru Emang gimana sih iklannya Mugaru itu? Ya jelas bedalah Emang apa sih bedanya? Yang pertama, mengandalkan skill public speaking Yang kedua, mengandalkan percaya diri Yang ketiga, tidak bertele-tele alias jelas dan lugas Yang keempat, menginspirasi Dan yang terakhir, no plagiat alias original Sekolah yang bikin iklan banyak, tapi yang original cuma Mugaru Aku Abel, bye! Emangnya banyak, Bel, yang bikin iklan yang mudah ditiru itu, Bel? Banyak lah, Pak Bahkan saya tuh sampe mikir kayak, kok miknya gak kreatif banget sih? Oh iya, kamu liatnya gimana? Di TikTok atau dimana? Iya, Pak Pokoknya di semua sosmed itu ada, Pak Bahkan ratusan, Pak, yang bikin Wah lah, Bel, Bel Jadi kamu merasa mereka itu gak kreatif gitu ya? Iya, bener, Pak Jadi yang original itu cuma Mugaru, kayaknya, Bel? Betul, jadi original cuma Mugaru Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik Ya Kuddus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaymin Ya Aziz, ya Jakbar, ya Mudakabbir, ya Khaliq Ya Bar, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattahu, ya Alim Ya Qabid, ya Basid, ya Hafid, ya Rafiq Ya Mu'iz, ya Mudil, ya Samir, ya Basir Ya Hakkab, ya Hakkab, ya Adal, ya Latif, ya Habir Ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Shakur Ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Hamukit Ya Hasib, ya Jalil, ya Qarim, ya Rakib Ya Mujib, ya Wasiq, ya Hakim, ya Wadud Ya Majid, ya Ba'ish, ya Shahid, ya Hakk, ya Wakil, ya Qawi, ya Madin Ya Wadi, ya Hamid, ya Hamid, ya Musi, ya Mubadi'u Ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid, ya Hayul, ya Qayyum, ya Waadid, ya Waid, ya Ahad, ya Asamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim Ya Mu'ahir, ya Waal, ya Ahir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muda'ali, ya Abadu, ya Tawwab Ya Müthakim, ya Amid, ya Fuu, ya Ra'o Uwab Ya Maliq Al-Bulg Yadul Jalali Wal-Ikharah Ya Mugasid Ya Jamik Ya Ghani Ya Muniq Ya Maniq Ya Tariq Ya Nafiq Ya Nuri Ya Hadiyya Badiq Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya terima kasih ya Kalau ijazah itu bukan tandanya orang pernah belajar Ya ijazah itu adalah tandanya orang pernah sekolah Apa ada Pak orang yang sekolah tapi nggak belajar? Banyak Ilmunya itu ada di buku Dikendongi ngalur ngidul Begitu bukunya nggak ada Begitu laptopnya nggak ada Ilmunya nggak ada Ya Makanya Pak Nur ini lebih suka Metode pembelajaran Pemaksaan Dan sport jantung Supaya apa? Supaya belajar Pak Nur pengen nanti ketika kalian mendapatkan ijazah Ijazah itu adalah Sebuah tanda Kamu pernah belajar Bukan pernah sekolah Ya Oke Sekarang langsung Pak Nur tunjuk Siap-siap sport jantung Karena yang saya lihat itu bukan orangnya sekarang Yang saya lihat absennya Masyon Deli apa-apa Newayai maju-maju Ya Sudah? Sudah tegang? Sudah tercek? Ya Allah jangan saya ya Allah Ya Allah jangan saya Biasanya yang ngonunggu malah ketunjuk Gimana? Sudah terasa terceknya? Sudah? Dapat kamu rasakan? Sudah ya? Sudah ya? Memang ini metode pembelajaran sport jantung ini Ada 9B Siap? Semakin redeg ya? Alhamdulillah Laneng Inisiali Inisiali Satu Nomor absen Satu Tiga Nomor absen 13 Siapa? Nomor indoknya 3 2 8 6 NISNnya 0098 956 007 Oh lengkap ya? Atas nama Almizan Ada ya perlindungan tangan dulu setelah ini kelas 9C putra oke sini oke tetap disini kelas 9C putra inisialnya W langsung cepat tanggap hafal 9D putra inisialnya K oke terus nama terakhirnya Herlambang hafal hafal oh iya baris ini eh baris 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 lurus 9A putra 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 silahkan berdoa yang kelas 9A semoga gak masuk ya inisialnya W karena platnya plat W si doar jauh plat W hafal oh gak hafal ya gini baris 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 sekarang kelas 8 kelas 8A putra inisialnya inisialnya F F Firman 8B 8B putra inisialnya K Blaugrana hafal oh iya jajar gini ini metode yang pertama ini sport jantung dulu setelah itu pemaksaan ya ini yang maju-maju yang gak hafal-hafal ini targetnya harus hafal oke 8C putra putra inisialnya S nama terakhirnya ramadhan nah ini setelah ini yang putri saya absen yang putri hafal gak oh gak oke 8D 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 ada 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 Inisialnya J Ada Jah dan ada Jibril Hai karena ini eh apa namanya Hai sedang maulid Nabi ya Saya panggil yang ada nama Rasulnya Jah dan Haula Rasul Nah hafal hafal enggak Oh enggak Oke Tadi 9A tadi siapa ya Wilden 9A Wilden belum hafal Terus 9B siapa 13 9C Wisnu Siap-siap yang putri Terus 9D Gilang Oke ini yang berada di depan ini Selasa depan sudah harus hafal Selasa depan hafal atau nulis iktifar Berapa Seratus kurang asik seratus itu Dua ribu Oh no cerita ini ya Dua ribu Pokoknya harus hafal Kalau enggak hafal Dua ribu Nulis iktifar Dua ribu Oke sudah ya Oke silahkan Mundur Silahkan Oke Sudah patut tulis Siap-siap yang putri Silahkan berdoa dulu Yang berdoa itu malah kepanggil biasanya Kalau enggak begini enggak hafal-hafal Yang putri Kelas Sembilan dulu Ini sudah lama ini Menghafal Asmaul Khusnanya Enggak hafal-hafal lagi ya Sekarang bulan September Bulan 9 Abisnya nomor 9 9A Ada Maharani Oke Hafal Oh enggak hafal Besar Sembilan B Abisnya 9 Galileo Oh Iya Langsung ke Yang nomor abisnya 10 Humaira Hafal Enggak hafal Nah ini Sembilan C Abisnya 9 Abisnya 9 Gifon Oh iya Belasanya Anu Habisnya 10 Jofanka 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 Hafal Oh enggak hafal Sedikit Pak Oh sedikit Jadi kurung hafal Sembilan D Absen 9 Arafi Arafi Maulana Terus Aura Lani Jalianti Mana Hafal enggak Oh enggak hafal Oke Kelas Kelas 8 A Silahkan 8A Absen 9 Jasmine Ayurik Inaputri Hafal Hafal 8B Absen 9 Elnara Elnara Irtiza Zuka Faiz Nanto Irtiza Hafal Hafal Oh enggak hafal Juga Oke 8C Absen Sembilan Absen 9 Fahri Absen 10 Felanita Rahmau Rahmatiar Siapa Felanita Ada Felanita Oh enggak Masuk Oh enggak Masuk Ya weh Bleset Terus 8D Kenis Hafal Hafal Oke Kelas 7 7A Absen 9 Siapa Absen 9 7A Hafal Enggak hafal Siapa namanya Mbak Jinara B2B Absen 9 Siapa Absen 10 Absen 10 Siapa Cowok lagi Absen 11 12 Ya 7B 13 Cowok Nggak B 14 14 Cowok 15 15 15 Siapa 15 16 16 17 Nah ini baru Hafal Hafal enggak Enggak Siapa Senengi Husna Husna 7C Absen 9 Siapa Gabriel Jibril Gabriel Hafal 7D 7D Absen 9 Hafal Gak Siapa Jendengmu Latifah Latifah 7E Absen 9 Hafal Gak Hafal Ini sama Hari Selasa Besok Berarti ada Beberapa Orang Yang Menghafal Kalau udah hafal Istifar 2000 Ya Pilih mana Istifar Atau Menghafal Asma Saulus Nah Oke Silahkan Duduk lagi Sudah Pak Nur Catat Nama-namanya Ini Oke Sekarang Pak Nur Mau Menerangkan Ini Rungu Yang Tunggu Maju Pak Nur Mau Menerangkan Dasatnya Metode Pembelajaran Pemaksaan Ya Dasatnya Metode Pembelajaran Pemaksaan Sing Orang Apal Dati Apal Sing Males Dati Rajin Sing Ngantuk Dati Kak Ngantuk Coba Jelan Konteng-konteng Mau Sing Ngantuan Karena Apa Karena Adrenalin 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 Ini yang Pak Nur Maksudkan Sekolah Itu Harus belajar Ijazah Itu seharusnya Tanda bahwa Kita ini Pernah belajar Bukan Pernah Sekolah Kalau yang Pernah Sekolah Banyak Coba Di Indonesia Bayangkan Indonesia Bayangkan Pikirkan Satu tahun Itu Tamatan S1 Ada berapa Banyak Kenapa Karena Orang Sekarang Ini Pendidikan Yang Paling Rendah Ini Hampir Semuanya Itu S1 Bapak Ibu Kalian S1 Ya Tamatan S2 Banyak Enggak Buahnya Saklum Bro S3 Buahnya Ya Buahnya S3 Itu Banyak Jadi Tamatan Sarjana Di Indonesia Itu Banyak Tetapi Kalau Di Ranking Ranking Pendidikan Di Indonesia Dibandingkan Negara-negara Di Asia Itu Indonesia Itu Jauh Apalagi Kalau Berbicara Tentang Literasi Indonesia Ini Minat Bacanya Itu Sangat Rendah Ya Sangat Rendah Kecuali Kalau Baca WA Baca CET Itu Semangatnya Tinggi Kenapa Orang Membaca WA Itu Semangat Dibandingkan Dengan Membaca Buku Ada yang Tahu alasannya Ayo Ada yang Tahu alasannya Kenapa Membaca WA Itu Lebih Semangat Daripada Membaca Buku Atau Membaca Al-Quran Siapa yang Tahu Jawabannya Langsung Masuk kelas Ayo Membaca CET DWA Itu Lebih Semangat Daripada Membaca Buku Atau Membaca Al-Quran Kenapa Ada alasannya Ada yang tahu Siapa Ayo Ayo Sini Sebutkan Sebutkan Nama dulu Sebutkan Nama Karena selalu Malas Belajar Bener Sebutkan Nama Dulu Halo 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 Semuanya Perkenalkan Namaku El Jawabankerana Bisa dipanggil El Terima kasih Terima kasih Yang tadi Yang tadi Kenapa Kenapa itu chat lebih Lebih semangat Daripada Belajar Karena orangnya Tidak mau belajar Ataupun Malas Oke Silahkan Masuklah Ego Kalau Jawabnya Disini Ngomongnya Disini Sudah Beda Rasanya Sudah Beda Kenapa Kalau Baca Komik Itu Bertahan Lama Bahkan Satu hari Itu Bisa Sampai Satu Buku Komik Tebal Sampai Nangis Nangis Sampai Tertawa Tertawa Sendiri Tapi Kalau Baca Al-Quran Satu Lembar Sudah Ngentuk Kenapa Siapa Yang Bisa Jawab Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Semuanya Berkembali Lagi Sama Putra Pradana Excel Yaitu Saya Ini Akan Menjawab Pertanyaannya Pak Nur Yang Kenapa Orang Kalau Baca Komik Itu Selalu Tertawa Tertawa Sendiri Sedih 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 Gitu Nah Kata Al-Quran Satu halaman pun Udah Udah Ngantuk Balik 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 Gitu Kalau Orang Malah Komik Baca Ini Seru Balik Alamannya Wah Ini Seru Balik Alamannya Wah Ini Seru Wah Aku Suka Komik Ini Karena Apa Soalnya Mereka Itu Udah Asik Sama Dunianya Mereka Sendiri Gue Nggak Peduli Sama Ilmunya Mereka Kayak Kayak Screw Ilmu I don't need Ilmu Mereka Kayak Gitu Cak Mereka Ngomongnya Itu Kayak Mereka Ngomong Kediri Mereka Sendiri Kayak Halah Saya Tidak Butuh Ilmu Padahal Ilmu Itu Penting Bagi Hidup Kita Soalnya Apa Soalnya Ilmu Itu Ngajarin Kita Itu Sesuatu Kayak Kayak Kita Semua Ini Kalau Aku Gak Kalau Aku Gak Bisa Motivasi Ya Aku Butuh Ilmu Terus Kalau Aku Mau Buat Animasi Terus Gak Bisa Ya Aku Butuh Ilmu Mau Pengen Orang Jadi Mau Pengen Jadi Orang Pede Tapi Gak Bisa Butuh Ilmu Apapun Itu Butuh Ilmu Oke Gitu Aja Oke Silahkan Masuk Ya Ini Sekarang Pertanyaan Berikutnya Ya Pertanyaan Berikutnya Mengapa Orang Indonesia Itu Kalau Enggak Dipaksa Enggak Belajar Kenapa Siapa Bisa Jawab Ya Esok Langsung Lebuk Ada Yang Bisa Kalau Enggak Dipaksa Kenapa Orang Indonesia Itu Enggak Belajar Ada Yang Tahu Kan Mikir Kan Mikir Kan Emang Seharusnya Begini Orang sekolah Itu Mikir Nek Gak Mikir Gak Sekolah Siapa Ada yang Tahu Oke Saya tunjuk Sekarang Oh Gampang Kelas 7 Kelas 7 C Putra Terima Itu 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 Nah Ya 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 Perintah Petangan Namamu Aska Aska Netizen Aska Bukan Bukan Orang Indonesia Malas Itu Karena Kebanyakan Orangnya Itu Malas Malas Dan Kalau Disuruh Itu Degdegan Makanya Ada Metode Kayak Pak Nur Yang Spor Jantung Masuk Akal Bukan Oke Silahkan Masuk Iya Kadang Kadang Indonesia Aneh Belajar Itu Kan Dampaknya Positif Kepada Kita Semuanya Tapi Kita Itu Malas Untuk Belajar Ya Sekarang Pertanyaan Yang Lebih Ekstrim Lagi Ini Menunjuk Kepada Seseorang Menurut Kalian Presiden Indonesia Yang Paling Pinter Siapa Sebutkan Siapa 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 Yang lama Ayo 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 Kita kan Boleh berpendapat Kita kan Belajar Walaupun Kita Tidak Pernah Berita Tangan Berita Tangan Berita Tangan Terlalu Perkenalkan Perkenalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Nama saya Jofi Ariel Yelio Saidina Jofi Apa Jawabannya Siapa Jadi Presiden Terpintar Di Indonesia Menurut Saya Itu Bejabibi Wah Kenapa 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 Kalau Gak Salah Itu Membuat Model Pesawat Membuat Pesawat Menurut Pinter Ya Oke Oke Tepuk tangan Sekali lagi BCHBB Jawabannya Silahkan Masuk Ada Jawaban Yang lain Silahkan Ya WG Kira-kira Siapa Jawabannya Dia Kira-kira Siapa Perkenalkan Diri Dulu Ya Terus Jawabannya Kalau Semua Nama Saya Nizem Rabani Amad Biasa Dipanggil Nizem Saya Dekas 7 A Menurut Saya Jawabannya Dokter Insinyur Soekarno Kenapa Karena Insinyur Soekarno Dapat Mengambil Pilihan Yang tepat Untuk Membuat Indonesia Merdeka Oke Silahkan Masuk Ada Jawaban Yang lain Ada Jawaban Yang lain Silahkan Maju Ada Oke Saya Panggilkan Aja Ada Ada Siapa Oh Oh Iya Sini Wah 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 Apa Saya Minta Konsoni Apa Saya Minta Iwong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Ayah Presiden terbaik atau terpintah menurut saya itu Pak Jokowi Pak Jokowi ya kenapa Apa kayak bikin Indonesia maju gitu Terus juga Ramah, pintar gitu Jadi saya suka Terus terbaik bagi saya Sudah jadi gitu aja Oke ini Pak Jokowi gitu kan Oke ya silahkan Silahkan masuk kelas Oh Jokowi katanya pintar Ya gak apa-apa ini kan memang opini kan Silahkan Ada yang jawabat yang lain Ada Kalau gak ada saya tunjuk ini Kelas 7B Sing Sing Guyangguyu Bisma Mana Bisma Ayo Siapa Presiden Yang paling cerjas menurutmu Lulah Lulah Kato'i gak diseleret Oke Pak Prabowo Menurut saya Presiden terbaik ya Menurut saya Presiden terbaik Pak Prabowo Karena Suka membagikan makanan Eh Pak Prabowo itu belum dilantik Dilantiknya itu Bulan Oktober Gitu kan Terus Ini katamu suka membagikan makanan Makanan apa yang dibagikan Penyaitan Jari penyaitan Berarti Berarti kamu ini suka makan Karena apa Menilai seseorang itu dari membagikan makannya Menyedokan gitu Kamu suka makan Suka Suka Ini para ingatkan ya Nanti kalau ke sekolah Resletingnya Dibetulkan Oke Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati